Halo Sobat Bina Marga, hari ini hari Senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami melaporkan kondisi ruas jalan jalur lebaran. Kita lihat di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dari kilometer 37 hingga kilometer 60 terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan. Lalu untuk ruas non-tol bisa kita lihat di jalan Raya Nagrek Cagak terpantau padat ke arah Tasik Malaya. Berikutnya di ruas jalan tol Cawang, Tomang, Cengkareng Slipi, Tomang terpantau padat. Dan di ruas jalan tol Jore Bambu Apus, Keluar Jati Warna terpantau padat di jalan Arteri. Berikutnya di ruas tol Jore Jati Asi hingga Cikunir terpantau padat. Yang terakhir, untuk di ruas tol Cikopo arah Palimanan terpantau padat karena diberlakukannya kontraflow. Sekian pantauan CCTV, saya Miyayu melaporkan dari Situation Room di Jenbina Marga, Kementerian PUPR Jakarta. Tetap patuhi protokol kesehatan, mudik aman, mudik sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.